Yang kebetulan yang dibunuh maaf, PSK. Sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah 200 tahun saya di sini. Pernah terjadi satu keluarga bunuh diri? Katanya sih banyak sini sih. Orang yang banyak angker. Tuh, denger ya? Bergerak menuju tengah malam, Hawa metafisika terasa menjerat dada. Angker, penuh jebakan mistik. Dan di pusaran kekuatan gaib seperti itulah, Tim Ganjil Misteri berada saat menyusuri hotel terbengkalai yang dihuni kawasan siluman. Bersama Gion Prabowo dan Marisa Putri, banyak peristiwa ganjil yang misterius. Kegelapan yang membuat pandangan serba terbatas. Membawa ke suasana berbeda. Suasana yang sangat bisa menyesatkan jika tidak memiliki ketebalan batin. Lalu, sosok apa saja yang ditemui di bekas hotel yang kini dikuasai semak belukar itu. Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memasuki tempat yang lebih gelap, suasana angker bertambah kuat. Terdeteksi ada sosok yang memiliki aura kemarahan. Gion Prabowo menjelaskan, dulu pernah ada wanita yang diperjaya secara sengaja. Bukan wanita biasa, melainkan seorang wanita penghibur yang menuntut haknya. Oke, pemisah ganjil misteri. Ica, kita tahu bahwa di sini ada cerita yang memang bukan melenggenda, tapi kenyataan bahwa pernah terjadinya ada pembunuhan. Pembunuhan pada tahun terjadi tahun 2005. Kenapa? Yang kebetulan yang dibunuh, maaf, PSK. Dan kita melihat, bukan arwahnya, tapi khor ini ada banget, ada di sini. Dan di dalam ini ada perempuan putih, rambutnya panjang. Panjangnya tapi agak panjang begitu, rambutnya. Dan dia berdiri tuh di situ. Ma Risa, aku melihat di sini tadi ada perempuan. Jadi persis tembok ini. Cuma kayak tembok ini berdiri, dia mengingatkan kita. Dia pengen nyampein nih sebenarnya. Ini siapa ini yang mau masuk? Ini kayaknya pengen nyampein nih kalau enggak. Jadi intinya bahwa dia pengen betul, pengen disempurnakan, kita bacain Al-Fatihah. Dia lagi ngok, kayak interaksi sama aku sih. Katanya lagi ngapain, katanya gitu. Sebenarnya lagi kayak, lagi ada acara, terus kayak cerita tentang sejarah yang ada di sini, supaya tempat ini tuh banyak yang tahu bahwa tempat ini enggak sembarangan gitu. Di sebuah titik, ada area yang memiliki hawa berbeda. Angin bertiup secara misterius hanya di satu lokasi. Angin itu tidak berhembus berlebihan di tempat lain. Ini bagi Gion Prabowo merupakan sinyal dari alam gaib. Sinyal untuk berinteraksi secara lebih khusus. Bersama itu, Anasir Negatif datang, membawa penolakan dari lelembut yang ada di kawasan itu. Ini kalau kamu perhatiin, di belakang kamu ini goyang. Coba lihat. Iya, iya. Lihat ya, kalau lihatnya angin. Sebentar, ini ya. Lalu. Di dalam, nanti kita lihat. Nanti kerasa kalau dikasih ciri, kekuatan angin kuat. Mana? Ini, ini. Mana? Oh iya. Jadi, di sini ada tempat yang meninggal, yang orangnya mungkin sudah harus didoain ya. Kita doain. Dan semoga mungkin insya Allah korinnya juga gak ganggu. Terus yang kamu bilang tadi bahwa, kenapa ada barang-barang tadi? Mungkin mereka termasuk yang menjaga juga ya. Itu dia kita masuk dalam portal yang dijaga sama pengawal. Kaki aku langsung dipegang tadi. Berat banget. Tadi kan kerasan, dia ngasih ciri ya. Dia bilang apa? Dilempar tadi. Iya. Dengar kan? Peltak. Pas kita tangan saya kiri, ada ini, langsung dikasih ciri ya. Eh, gue ada di sini gitu bahasanya. Ini cuma hanya kita untuk apa yang dia pesan. Siapa namanya? Iya. Mama saya Samiri. Samiri? Iya. Oke. Saya mau menanyakan, sudah berapa lama? Tiga di sini. Sudah 200 tahun saya di sini. Jadi saya gak alamkan lama, sebentar lagi kita alam pulang. Kita sudah medium, ada Abah Samiri. Ya, Abah Samiri, umur 200 tahun, dan dia termasuk penunggu sini juga. Dia tadi pesanin, kenapa dia harus minta tumbal gitu? Karena, mungkin kebanyakan orang di sini cari hata karun ya. Hata karun, bus dika. Jadi kalau, eh, kita mengambil barangnya mereka, itu yang dijaga, emang pasti ada, kayak syaratnya gitu sih, dibilang. dan puncak penelusuran ganjil misteri terjadi di sebuah area yang berhawa panas. Serem, karena ada pendolakan dari sejumlah sosok yang seperti terusik, tidak senang, serta ingin tim segera meninggalkan kawasan itu. Aura yang sangat kuat, hawa mistiknya itu terjadi, terutama karena di tempat ini, pernah terjadi tragedi paling mengenaskan, bunuh diri masal. Oke, pemirsa ganjil misteri, kita sekarang sudah berada di tempat, yang dimana cerita tentang adanya satu keluarga, bunuh diri, dan kamu bisa merasakan gak auranya seperti apa? Meri banget ya, gak bisa ceritain itu, itu pada di situ sih, mumpul ya. Iya, kalau kita perhatikan, auranya, atmosfernya beda, memasuk, karena ini terus terang aja, mereka ada lima, yang boleh dibilang, kekuntilan anaknya merah, ada kekuntilan merah nih, satu nih, ini ada pemimpinnya juga, ini yang tiga, juga biasanya, tapi agak melotot gitu. Pernah terjadi, satu keluarga, bunuh diri, dan, kita melihat, hawa auranya, sangat panas banget, dan, mereka juga, tidak senang banget, kita berada di sini, dan ada lampu-lampu. Mohon maaf, saya bukan mau ini, saya coba sekedar memberikan informasi, kepada, masyarakat, memang pernah terjadinya, ada satu keluarga, bunuh diri. Dan, kita lihat di sini, ada pemimpinnya warna merah, baju merah, ada berada di ujung, di ujung sana, dan tinggi, dan yang dua orang, ada di sebelah kiri kanan. Intinya, bahwa, kamu bisa merasakan apa, Pak? Itu ada, kayak anak-anak ya, lagi main, terus, itu, gimana ya, dia bilang, ya, ada pocong juga. Ya, pocong sebelah sana, tapi di luar areal, tapi kalau areal sini, memang, bisa disorot sini. Nih lihat, di pohon ini, coba disorot. Dia ada di sini, udah, dia lompat, dia ada di sini, ini di sini, ini tinggi banget, ini di pohon nih, ini nih, ini lihat di center, nah dia di tengah sini ada satu, ini tinggi banget, nah dia, terus yang di ujung, pemimpinnya di ujung, ini tolong disorot, abang maaf, 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 dia ada di ujung, di ujung, di ujung, di rongga tuh, nah itu, bisa lihat ya. Ini sini, pemimpinnya nih, di tempat ini, maka orang ke sini, paling males nih, hawanya. Ini sayang banget, dulu ada musola, tapi nggak dipakai ya, mungkin jelas sudah kosong. Kenapa kamu, kayaknya kerasa, kayak muter-muternya, gitu gitu, udah nggak usah dihentipin. Soalnya kan mata, mata aku lebih sisi juga, jadi ngerti. Kayak, apa ya, jadi ini tempat, kayak gimana dibilangnya, emang kayak ada kehidupan sih, jadi kayak kehidupan zaman dulu gitu, ada kesehari-harian gitu ya, ada yang jalan, terus ada yang main. Ada yang mau masuk ya? Memasuki malam, tim penelusuran ganjil misteri, seperti sudah langsung dibawa ke dalam suasana misterius. Kerajaan kegelapan, area yang tersorot lampu kamera, yang bisa dilihat dengan mata terbuka. Selebihnya, hitam, dan segala yang menyeramkan. Selama berada dalam labirin kegelapan itu, hanya Gion Prabowo dan Marissa Putri, yang memandu, sekaligus menerjemahkan, suasana yang tak terlihat. Kamu, kalau merasakan masuk di sini, tadi apa yang kamu merasakan? Kalau yang aku lihat tuh ada kayak, macam orang bumian, wajahnya tuh gak utuh gitu. Kalau yang aku lihat tuh, tempat ini sebenarnya udah jadi kayak, kerajaan buat makhluk seperti itu sih. Setelah masuk, yang segera dilihat adalah pohon menjulang. Besar, tua, dan menyimpan semua yang metafisika. Memang bukan pohon biasa, karena selain usianya yang sudah ratusan tahun, pohon ini dihuni banyak sosok gaib. Gion Prabowo menjelaskan, ada sosok ular besar, kemudian kakek pertama, serta puluhan benda pusaka, yang sesungguhnya bisa ditarik, meski tidak boleh sembarangan menariknya. Ini pohon besar, ini penunggunya ada, dan di sini dijaga seorang kakek-kakek. Ini pohon besar ini gak sembarang nih pohon. Ini kakek-kakek tua di sini. Di dalam pohon ini, menurut saya, di sini, ini kerasa. Ini sini banyak benda nih, barang-barang nih. Ini kalau kita bisa ambil pusaka, bisa pusaka nih. Menurut cerita orang, ini gak sembarangan di dari sini. Ini pohon-pohon tua juga ini. Ini banyak benda-bendanya nih. Kalau kita lihat di bawahnya tuh, ada semacam benda goib. Kalau kita lihat batu atau apa ya, kamu kerasa gak tuh? Ada barang-barang dalamnya. Ada. Iya kan? Siluman ular yang sangat besar, melingkar di pohon besar, adalah penjaga benda-benda mistik, yang bertumpuk di bawah pohon. Ular itulah yang akan menggoda mereka, yang berusaha menarik pusaka secara gaib. Ini karena masih jam 10 malam, tapi kalau kita jam 12, jam 1 malam, wah, rasa. Nah ini, ini kalau misalnya kita diem di sini nih, ini turun nih. Semacam apa? Ular besar, dia ada di atas. Itu tuh ular besar, ular gak kelihatan. Tapi nanti orang diem di sini, bertapa aja di sini. Diturun dia, reset, yaudah. Benda di sini. Dari pohon besar, dengan penunggu ular besar, tim penelusuran ganjil misteri, bergeser ke sisi kiri. Ada danau yang tidak terlalu luas, tapi luar biasa angker. Lalu, benarkah, ada banyak siluman di sana? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil, di sekitar Anda. Danau yang tidak biasa itu, sudah terlihat bekat, diikat oleh kabut tebal. Bukan kabut biasa, tapi kabut mistik, yang menyembunyikan sebuah gerbang, menuju kerajaan gaib. Benar, ada kerajaan kecil di danau itu. Kerajaan, yang bisa menyesatkan mereka, yang berusaha tidak baik. Di kerajaan itulah, sering muncul putri cantik, yang sering mewujud, terutama, dilihat oleh para pemancing. Boleh dibilang bukan danau biasa ini. Danau ini ada penunggunya. Ya, boleh dibilang kayak kerajaan kecil. Kamu lihat nggak ada suatu kerajaan gaib di dalam danau ini? Kamu bisa rasain? Kalau dibilang sih ini ada kayak ular, siluman ularnya. Itu tadi kesana. Betul banget. Ada buaya, tapi emang siluman sih. Bukan hewan, tapi siluman. Ini hawanya beda. Kabut kan dia. Ini jangan sembarangan. Orang kelihatannya pendek. Tapi bisa juga, maaf kata, kalau orangnya iseng juga kepreset. Betul nggak, Barisah? Iya. Siluman yang menjaga di sini, kamu bisa ngerasakan, tadi salah satunya yang dibilang tadi. Ular yang tadi, salah satunya. Dan di sini ada putri. Memang kalau kita lihat putrinya cantik. Ini khusus ya untuk danau. Kita nggak bicara yang lain dulu. Ini domennya danau. Nah, di sini ada satu pantangan menurut saya. Kalau orang banyak mancing malam, tapi suka ada pancingan. Ini kita harus hati-hati juga ya. Misalnya, kayak nemuin sesuatu kayak emas, atau kayak sekan-akan gitu. Nah, itu bisa menarik dia. Pancingan emas? Coba tanya deh orang sini. Pasti ada pancingan-pancingan barang lah. Bukannya perempuan cantik yang kegoda, bukan. Ini masalah pusaka yang dilihat. Penglihatan batin Gion Prabowo dan Marissa Putri terkonfirmasi oleh seorang warga yang sering mancing di danau tersebut. Menurutnya memang banyak siluman selain ular yang ukurannya tidak umum saking besarnya. Juga hantu Banaspati yang saat ia dekati menghilang. Pertama-tama kesini, agak rasanya gimana pernah ketemu perempuan? Di mana duduknya? Perempuan di sana nggak ada. Ada, ya betul. Waktu disini mancing, lo ketemu apa disini? Mana? Waktu mancing pertama disini. Banaspati apa? Ya, api yang gitu kan. Iya sih. Apinya gede juga kan? Kayak bundar kita muter ya? Iya. Penelusuran ganjil misteri berlanjut. Meski hawa misterius, terus menggerus keberanian. Langkah Gion Prabowo agak diperlambat karena ia melihat ada pengkolan gaib. Tikungan mistik yang bisa menyusatkan orang. Tidak jauh dari tempat itu, sosok Gendorowo sudah menunggu dengan segala yang menakutkan. Gion berhenti. Ia mengatakan tidak sembarang orang berani masuk kawasan itu. Kawasan yang juga dihuni nenek-nenek bersangkul. Kalau kita sendiri kesini, kamu bisa nyasar nih. Nyasarnya langsung kecebur. Iya, karena kalau ini, ini ada semacam jalan pengkolan demensi. Jadi kalau kita sendiri, ini lagi bengong. Ini bisa kesini nih. Ini ada jalanan nih. Kecebur nih. Kalau kamu merasakan di sini. Maaf. Ada yang mau masuk nih. Nanti. Hati-hati ya. Tapi ini kayak sang bulan gitu ya. Ya, kayak orang zaman dulu gitu. Putri. Jadi kalau tadi perhatian Marsya betul. Tapi yang di bawah ya. Tapi kalau di arah sana, itu daerahnya mereka yang tadi saya sebutkan. Tuh, denger gak? Ya udah, itu gak skoda dia. Ganjil dan penuh misteri. Ini yang segera tersaji saat memasuki labirin mistik di bekas hotel. Yang kini ditumbuhi banyak semak belukar. Secara gaib. Secara gaib, kawasan itu sudah dijadikan kerajaan siluman. Angker dan gawat untuk dimasuki manusia. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan takasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat, pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sub indo by broth3rmax